Intro Halo Cuy, balik lagi bareng di Souls Gamer di segmen rekomendasi Di video kali ini saya bakal bahas game Android offline berjendre adventure atau petualangan Sebuah jendre game yang mengutamakan unsur story sebagai nilai jualnya Nah biasanya game adventure juga diiringi dengan berbagai elemen Seperti aksi, teka-teki, ataupun eksplorasi Nah disini saya udah ngumpulin beberapa game petualangan yang menarik buat dicoba Mulai dari yang ceritanya seru, sampai yang grafisnya bagus Dan yang pasti semua gamenya full offline coy Oke jadi langsung aja berikut 10 game Android Adventure Offline terbaik versi The Souls Gamer Unholy Adventure Mystery Unholy Adventure adalah game petualangan teka-teki dengan mekanisme point and click Di game ini kalian akan bermain sebagai pria yang mencari istrinya yang hilang Kalian harus menutaskan serangkaian teka-teki, mengumpulkan beragam petunjuk, serta mengeksplorasi berbagai tempat berbeda Untuk sekelas game teka-teki, menurut saya game ini sudah terasa lumayan baik Pasil yang dihadirkan juga bervariasi, ditambah dengan banyaknya interaksi yang bisa kita lakukan Story yang dihadirkan juga sudah bagus dan cukup menarik untuk diikuti Cat Museum Nah game Cat Museum ini juga menghadirkan gameplay petualangan dengan mekanisme point and click Di game ini kalian akan bermain sebagai seorang anak yang ceritanya terjebak di sebuah dunia misterius Kalian harus mencari jalan keluar dengan menjelajahi berbagai tempat, serta menyelesaikan teka-teki yang ada Untuk gameplay yang dihadirkan juga sudah terasa cukup imersif, didukung pula dengan story yang sangat menarik Visual di game ini juga lumayan khas, dengan gaya surrealisnya yang terkesan disturbing, membuat nuansa game ini jadi lebih mencekam Taipoman Remastered Taipoman adalah game petualangan yang membawakan gameplay action platformer Nah game ini sendiri menghadirkan elemen yang cukup unik di gameplaynya Jadi selain kita harus melewati rintangan dengan melompat dan berlari, kita juga akan melewati rintangan dengan menyusun kata Misal untuk membuka gerbang kita harus menyusun kata open, menyalakan mesin kita harus menyusun kata on, dan lain sebagainya Nah dengan konsep seperti ini tentu menambah daya tarik dan tantangan tersendiri bagi gameplaynya Visual yang dihadirkan juga lumayan bagus, dengan nuansa dark yang mirip seperti game limbo Brook the Investigator adalah game petualangan aksi Di game ini kalian akan berperan sebagai karakter yang berprofesi sebagai detektif Kalian akan melakukan berbagai eksplorasi, memecahkan teka-teki, hingga menghadapi sejumlah pertarungan Nah game ini juga menyuguhkan konsep yang unik dengan menghadirkan karakter hewan layaknya serial kartun Gameplay di game ini juga sudah terasa sangat bagus, didukung pula dengan storyline yang seru untuk disimak Ya overall kualitas yang disuguhkan game ini sudah terasa sangat worth it, baik dari story, gameplay maupun visualnya Unruly Heroes Unruly Heroes adalah game petualangan aksi yang membawakan gameplay platformer 2 dimensi Nah story di game ini sendiri diangkat dari cerita Journey to the West atau yang biasa kita kenal sebagai kisah kerasakti Yakni kisah perjalanan seorang master bersama 3 muridnya untuk mencari kitab suci Nah tentunya di game ini kalian akan membawa 4 karakter sekaligus yang bisa digunakan secara bergantian Gameplay yang dihadirkan game ini sudah terasa sangat ceru dengan menyuguhkan mekanik dan aksi yang sangat intens Grafisnya juga sudah terlihat bagus yang overall game ini sudah worth it banget buat kalian coba Brothers A Tale of Tucson Nah game yang satu ini menghadirkan gameplay petualangan dengan kisah yang cukup dalam Game ini bercerita tentang perjuangan 2 saudara yang berkelana demi mencari obat untuk sang ayah Nah di game ini kalian akan memainkan 2 karakter sekaligus yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri Untuk gameplay yang dihadirkan juga sudah terasa cukup baik dengan mekanisme yang sederhana Grafis yang dihadirkan juga terlihat bagus dengan menyuguhkan environment dan lingkungan yang sangat memukau Selain itu story di game ini juga sangat bagus dan mampu menyuguhkan nuansa yang menegangkan, menyenangkan, hingga mengharukan The First Tree The First Tree adalah game petualangan eksplorasi Kalian akan menjelajahi berbagai lokasi serta memecahkan teka-teki Nah game ini sendiri hadir dengan menyuguhkan 2 cerita sekaligus Yakni kisah seekor rubah yang sedang mencari anaknya Serta kisah seorang pria yang mengenang masa lalunya Nah cerita si rubah ditampilkan dalam bentuk visual atau gameplay yang kita mainkan Sedangkan cerita si pria ditampilkan dalam bentuk audio yang kita dengarkan selama bermain Ya terlepas kalian paham atau gak sama ceritanya Game ini tetap seru buat dicoba Karena game ini juga menyuguhkan visual yang memanjakan mata Serta back sound bernuansa santai yang bisa bikin kita relax Arida Backlens Awakening Nah game Arida ini adalah game petualangan yang cukup menarik untuk dicoba Pasalnya game ini mampu menghadirkan berbagai elemen sekaligus Seperti eksplorasi, aksi, teka-teki, hingga elemen survival Jadi selain berpetualang ataupun menuntaskan berbagai misi Kalian juga bisa mengcrafting peralatan Serta mencari makan atau minum layaknya game survival Untuk story yang dihadirkan, game ini sudah terbilang bagus dan seru untuk diikuti Gameplaynya juga cukup immersive, didukung pula dengan grafis yang unik dan memokau Slaughter adalah game action TPS yang menyuguhkan elemen adventure Di game ini kalian akan bermain sebagai karakter yang terjebak di sebuah tempat berbahaya Kalian harus berjuang dan mencari cara untuk keluar dari tempat itu Kalian akan menuntaskan serangkaian objektif, memecahkan berbagai teka-teki, hingga bertarung melawan musuh Overall secara gameplay, game ini sudah terasa cukup baik dengan menyuguhkan aksi yang seru dan intens Grafisnya juga bagus dengan detail dan efek yang ciamik Sedangkan untuk story yang disajikan menurut saya biasa aja Jadi game ini lebih cocok buat kalian penyuka game aksi yang punya elemen story Colina Legacy adalah game horror adventure Di game ini kalian akan berperan sebagai pemuda bernama Alex Yang berusaha memecahkan misteri serta bertahan dari segala kengerian yang terjadi Di sepanjang permainan kalian harus menuntaskan berbagai puzzle Mengeksplorasi beragam tempat, hingga mengumpulkan berbagai item Nah untuk sekelas game horror psychology, kualitas di game ini sudah terbilang sangat baik Gameplay yang dihadirkan juga terasa cukup kompleks Disertai dengan story yang seru untuk diikuti Grafisnya juga sudah sangat bagus dengan menyuguhkan visual serta atmosfer yang bisa bikin merinding Nah gimana nih menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di komentar Dan kalau kalian suka video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini, mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya The Zulus Gamer, channelnya Game Offline Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya